Badan Narkotika Nasional mencatat lebih dari 50 persen sindikat narkoba dikendalikan dari balik jaduji. Ini dibuktikan dengan ditangkapnya Kepala Rumah Tahanan Purworejo, Cahyono Adisa Trianto, Senin lalu. Ia ditetapkan tersangka akibat keterlibatannya dalam pengendalian narkoba sindikat Malaysia bersama gembong narkoba Christian Jayakusuma alias Sancai. Cahyono diduga menerima uang aliran dana dari Sancai lebih dari 313 juta rupiah dan ditemukan dalam setidaknya 18 kali transaksi perbankan pada dua orang kepercayaan Kepala Rutan. Selain Kepala Rutan, petugas juga mengamankan lima pelaku lainnya. Ini kita ungkap nanti dalam persidangan, jadi tidak main-main ini. Ini semua yang saya kasih garis kuning ini adalah bukti-bukti pembicaraan yang bersangkutan yang ada hubungannya dengan rekening yang masuk. Ini lama sudah. Jadi dia memang langsung komunikasi dengan tersangka. BNN menjerat karutan Cahyono dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Selain untuk keluarga, hasil penyelidikan sementara uang yang diperoleh Cahyono digunakan untuk membeli keperluan lain. Dari pengungkapan, BNN menjita total uang tunai 400 juta, dua batang emas seberat 1.350 gram, tabungan, dan sejumlah telepon genggam. Nova Yul Henry melaporkan untuk NET.